Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama'ala ni'matil ilmi'l mut'alam. Adu'an la ilaha illallah wa ashadu'an na muhammanan abduhu wa rasulunan liya ba'ad. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa tetap semangat Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah. Itu tentang tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah. Silahkan bisa kalian buka buku akidahnya. Dalaman 62 Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Sebelumnya malik kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa risqon faibah wa malam butaqombala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, risq yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbil Alamin. Tujuan manusia diciptakan untuk subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, laikat, jin, dan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firmannya dalam surat Azariyat ayat 56 A'udhu billahi minas syaitanirragim. Wa ma khalaqatul jinna wal inni sa'illahi ya'mu. Dan aku tidak menciptakan jindan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada. Dan semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi, ibadah dan tunduk taat kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mereka beribadah mungkin berbeda-beda antara satu makhluk dan makhluk yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan ibadah adalah taatan yang diiringi dengan ketundukan. Terus secara bahasa, secara istilah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridoinnya. Baik berupa perkataan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin atau berupa penyakinan. Berupa hati itu berupa syukur, tawakal, sabar, dan lain sebagainya. Dan ibadah fisik, kekuatan badan, salat, puasa, haji, lingkirkan kuri, kebangguan di jalan. Kemudian ibadah krisan, ibadah perkataan seperti utapan baik, bisikir, dan doa. Dan ada ibadah harta seperti zakat, sedekah, dan tifat. Itu empat jenis ibadah, ibadah hati, ibadah fisik, ibadah risan, dan ibadah harta. Lanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Ibadah diterima oleh Allah SWT ketika memenuhi persyaratan di bawah ini. Yang pertama, iman. Ibadah itu harus dilanasi, iman. Iman kepada Allah SWT. Yang kedua, ikhlas. Kepada itu harus ikhlas. Artinya mengharap hidup dan pahala dari Allah SWT. Tidak mengharap dari yang lain. Yang ketiga, ibadah bisa diterima itu dengan ibtiba. Ibtiba artinya beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ibadah juga akan mendapat pahala dan sempurna dari sisi Allah SWT. Jika memenuhi rukun-rukunnya. Di antaranya mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Seorang beribadah itu diringi dengan rasa cinta kepada Allah SWT. Waladzina amanu asyaduhubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dengan senang beribadah. Dan tidak terpaksa. Dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Dan juga khauf. Yang kedua, ibadah. Khauf. Artinya takut. Seorang beribadah kepada Allah. Diri-iri dengan rasa khawatir atau taktut. Ibadahnya tidak terima. Makanya disempurnakannya ibadahnya. Yang tersebut. Selanjutnya. Ada roja. Roja artinya harapan. Seorang beribadah. Itu mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Dan imbalan. Dari Allah SWT. Dan juga Allah memaafkan. Dan mengampuni dosa-dosanya. Dibuktikan dengan apa orang yang roja itu. Itu dengan banyak berdoa. Dan juga meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Supaya lebih baik. Dan. Apa manfaat ibadah. Atau manfaat amal soleh. Di antaranya. Yang pertama. Amal soleh. Jika dikerjakan. Akan mendatangkan kehidupan yang baik. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Selanjutnya. Yang kedua. Kehidupan yang aman tanpa rasa takut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Mengerjakan amal soleh. Menerikan sholat. Dan menunikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih. Selanjutnya. Yang ketiga. Cinta dari Allah. Dan seorang hamba. Selalu mendekatkan dirinya. Kepadaku dengan amal ibadah sunnah. Sampai aku mencintai. Yang keempat. Amal soleh atau ibadah adalah. Pahala yang berlimpah dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya. Ampunan dari Allah dan rizki yang baik. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Selanjutnya. Surga. Terat. Mungkin orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Bagi mereka surga-surga yang penuh keniakatan. Dan na'atun na'im. Selanjutnya yang ketujuh. Sikap rendah hati. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Itu orang-orang yang beriman. Yang yang kedelapan. Syukur kepada Allah. Tuhan Nabi Sulaiman ini ya. Ya Tuhanku tunjukilah aku untuk menyukur. Denia mati kau yang telah kau berikan kepadaku. Dan kepada ibu bapaku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh. Yang kau hijaui. Amin. Ya Rabbal. Sudah anak-anakku sekalian. Materi pada hari ini. Yaitu tentang tujuan. Ketakannya manusia. Yaitu beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah. Yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Dan mengharap akan ridho Allah SWT. Amin ya Rabbal. Terima kasih.